Oke sahabat serabis kembali lagi bersama saya Dirin Hamdan bersama Mbak Isti kita akan melanjutkan dari pembahasan kita tadi ya mengenai masalah tips harga jual tadi yang disampaikan oleh Mbak Isti tadi kita bisa mengambilkan sebuah inspirasi ya dari Mbak Isti ternyata Mbak Isti dalam menentukan harga jual itu dengan memperhitungkan tiga hal ya yang pertama dari kompetitor kita kemudian yang kedua dari pelanggan kemudian yang ketiga dari harga bahan baku seperti itu ya memang sahabat-sahabat buat sahabat-sahabat status yang sekarang sedang mengembangkan usaha yang namanya harga jual adalah salah satu faktor yang sangat penting sekali di dalam kita berbisnis ketika kita belajar berbisnis itu adalah salah satu faktor yang memang harus kita tentukan dari awal jangan sampai ketika di dalam jalan kita salah menentukan harga jual gitu seperti itu nah buat sahabat-sahabat serabi sendiri ya terutama mungkin buat Mbak Isti juga gitu ya agar bisa lebih belajar lagi apalagi yang namanya setahun itu adalah usaha yang masih baru balita ya kalau anak kecil itu baru mulai belajar jalan gitu tapi bukan berarti bahwa usaha kita eh apa tidak bisa dikembangkan justru satu tahun pertama adalah tahun-tahunnya belajar nah buat sahabat-sahabat serabi sendiri eh saya akan memberikan tips tips nih Mbak Isti ya buat sahabat-sahabat bahwa untuk menentukan harga jual minimal kita punya punya lima hal yang harus dijadikan sebagai bahan terima yang pertama adalah dari konsumen ya dari sisi konsumen rata-rata yang namanya konsumen tuh kan pengennya harga semurah-murahnya tapi dapat barang yang sebagus-bagusnya seperti itu tapi nggak apa-apa itu yang namanya konsumen memang seperti itu gitu ya dan apa eh perlakuan memang seperti itu artinya itu juga harus dijadikan sebagai bahan dasar kita untuk dalam menentukan harga jual kemudian yang kedua adalah kompetitor kompetitor kita juga harus melakukan riset lah riset pasar kira-kira produk yang kita jual itu dipasaran harganya berapa seperti itu jangan sampai kemahalan ataupun kemurahan kemudian hal yang ketiga adalah kos kos kita juga harus memperhitungkan bahan baku bahan baku biaya-biaya operasional dan segala macam jadi kita bikinkan simulasi sederhana Mbak Isti simulasi sederhana kira-kira harga bakunya berapa ya kita oret-oret lah seperti itu hingga nanti keluar ternyata biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan segala macam itu adalah kesekian terus yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah fluktuasi harga fluktuasi harga dari bahan baku itu sangat penting juga jangan sampai gini misalkan buat sahabat-sahabat yang bergerak dalam bidang kuliner ya usaha kuliner bahan baku makanan kita menentukan harga jual pas bulan Januari menentukan harga jual sekian-sekian harga-harga bulan Januari mungkin pas hargalanya lagi murah-murah lagi lagi apa lagi murah-murahnya gitu ya nah pas ternyata pas memasuki bulan Mei Juni seperti sekarang ini yang mendekati bulan puasa dan lebaran ternyata harga-harga naik gitu sementara kita menentukan harga jual itu adalah pas Januari dimana bahan baku masih murah-murah kita lupa bahwa bahan baku itu yang kita pakai itu adalah bahan baku yang sifatnya itu fluktuatif gitu seperti itu sehingga sahabat-sahabat kalau untuk menentukan harga kita juga harus tahu histori histori dari bahan baku selama satu tahun kira-kira ada perubahan nggak rata-rata seperti itu nah terus yang terakhir nih Mbak Istri yang terakhir adalah benefit yang kita tawarkan nah kadang-kadang buat para pengusaha pemula mereka itu nggak pede ketika mau menjual dengan harga yang mahal nggak pedenya ternyata kalau ngeliat pesaing kita ternyata murah-murah gitu tapi sebetulnya kita bisa aja pede-pede juga dengan harga yang kita tawarkan selama benefit yang kita tawarkan ke konsumen juga memberikan nilai tambah nilai lebih misalkan kalau orang lain yang namanya jualan bantal tuh harus datang ke rumah gitu ya terus dia harus datang ke tempat lokasi kita kita mungkin bisa memberikan harga yang lebih mahal tapi dengan benefit pelayanan yang lebih misalkan kita bisa ke rumahnya atau misalkan bisa memberikan layanan super cepat 3 jam jadi gitu kan kan itu juga benefit yang bagus karena saya juga pernah nih mau pesen bantal seperti ini tapi pengen cepet pengen misalkan 6 jam kira-kira bisa nggak nggak apa-apa saya bayar lebih tapi kan ada juga konsumen seperti itu jadi lima hal tadi bisa dijadikan oleh sahabat-sahabat strabis sebagai apa tolak ukur lah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual jadi konsumen yang pertama konsumen yang kedua apa kesaing terus yang ketiga adalah kos biaya operasional yang keempat adalah fluktuasi harga dari bahan baku dan yang kelima adalah nilai tambah yang bisa kita berikan kepada konsumen dari produk yang kita jual seperti itu jadi sebetulnya Mbak Isti dari lima hal tadi sudah menerapkan tiga hal ya tinggal dua hal lagi mudah-mudahan dengan inspirasi tadi Mbak Isti juga bisa menerapkan di dalam usaha Mbak Isti mudah-mudahan juga usahanya tambah hebat tambah sukses ya kedepannya Mbak Isti terus ini memang bantal seperti ini memang sifatnya custom ya custom mungkin dari tadi sahabat-sahabat strabis penasaran nih kira-kira itu bantalnya lucu banget gitu ya lucu banget kira-kira kalau misalkan saya nanti pesen gitu ya kira-kira harus kemana sih gitu mungkin Mbak Isti bisa memberikan bocoran nih kepada sahabat-sahabat yang ingin pesan produk-produk dari Produce Kapilow ini silahkan Mbak bisa diinformasikan ke sahabat-sahabat untuk pemasangan bisa langsung WhatsApp atau SMS ke nomor 0897 0278 937 itu WhatsApp bisa lain juga kan ya dari nomor lalu kalau Instagram itu at poduskapilow poduska ditulisnya gimana Mbak? p-o-d-u-s-k-a oh biasa ya iya pilownya seperti biasa p-i-l-l-o-w gitu aja terus juga ada Facebook fanpage-nya iya at poduskapilow tapi ini tambahin S poduskapilow iya kalau pakai ad kalau ID-nya itu at poduskapilow tapi kalau misalkan nama nama Facebook-nya aja nama fanpage-nya aja poduskapilow aja nggak bisa pakai S lalu ada juga BBM di pin 5D 4FAA15 oke untuk luar kota juga bisa ya Mbak? iya luar kota juga bisa biasanya emang dari luar kota oh banyaknya dari luar kota gitu ya iya oke sahabat tadi sudah di informasikan oleh Mbak Isti kalau misalkan sahabat-sahabat butuh bantal ini gitu ya untuk order bisa nanti sahabat-sahabat menghubungi Mbak Isti insya Allah produk yang dijual saya lihat disini juga sangat berkualitas gitu ya sahabat-sahabat bisa langsung order insya Allah pada kesempatan kali ini kita akhiri Mbak Isti ya tapi buat sahabat-sahabat sendiri jangan takut karena untuk kedepan akan ada episode-episode lagi yang tentu saja akan lebih menarik lagi kedepan kita akan membahas lagi tentang berbagai macam hal tentang permasalahan-permasalahan seputar finansial literasi baik sahabat-sahabat terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh